Berarti dimulainya dari bulan apa? Bulan Rajab. Kalau kita menghormati bulan Rajab, berarti Allah akan mudahkan kita menghormati bulan Sa'ban. Kalau kita menghormati bulan Sa'ban, Allah akan mudahkan kita menghormati bulan kalau sudah kita menghormati bulan Ramadan. Allah akan berikan kepada kita panen pahala, panen rahmat, diberikan kepada kita apa? Diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah SWT. Menghormati bulan Raja. Ini maksudnya apa? Menghormati. Menghormati itu Dengan melaksanakan Perintah Allah Dilaksanakan sholat lima waktunya Sekaligus melaksanakan Sunnah-sunnahnya Rasul Rasulullah SAW Jadi sunnah-sunnahnya dilaksanakan sebisa Mungkin Kita tidak bisa melaksanakan semua sunnah Bisanya sepersepuluh Sudah sepersepuluh kita Lakukan, kita usahakan Untuk mengamalkan sunnah, jangan males-malesan Mau masuk masjid perhatikan Kaki kanan dulu apa kaki kiri Masuk masjid Kaki kanan diperhatikan, keluar dari masjid Diperhatikan kaki kanan apa kaki kiri Kaki kiri, masuk masjid Kita jangan lupa untuk berdoa Doanya apa Keluar dari masjid Baca doa, doanya apa Yang pertama masuk Yang keluar masjid dibaca dengan Sunnah-sunnah seperti ini di bulan Rajab Dia amalkan Kalau dia mengamalkan sunnah-sunnah Menjauhi yang haram Melaksanakan yang wajib Berarti dia menghormati bulan Rajab Kalau dia menghormati bulan Rajab Dihormati nanti bulan Dan akan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadhan Dan akan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadhan Dan akan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadhan